jumpa kembali dengan saya di Mr. Craig saat ini saya akan memberikan tips atau sebuah tutorial bagaimana membuat titik dua di Microsoft Excel itu rata dalam satu sel ya jadi titik duanya kita buat rata dalam satu sel ya bukan dibagi menjadi dua tetapi dalam satu sel bagaimana agar titik dua itu menjadi rata pertama-tama kita harus mengetik ya mengetikkan di sini jadi kita hanya memakai satu sel aja yaitu sel A pertama mungkin nama Sepola mata belajaran ini contoh saja ya ajaran semester tahun ajaran nah bagaimana kita membuat agar titik dua itu ada di samping paling kanan ya oke caranya sangat mudah yang biasa kita buat adalah seperti ini ya ini contoh saja saya biasa dulu sering yang membuatnya seperti ini ya ini memang bagus juga ya tetapi ada salah satu yang lebih simple dan tidak memakan banyak ruang atau kolom jadi caranya seperti ini teman-teman blok semua yang akan teman-teman taruh titik dua di bagian paling kanan klik kanan kemudian format cell format cell di sini ada number teman-teman pilih custom kemudian di general ini teman-teman ganti ya di yang ada tulisan general ini teman-teman ganti dengan tanda 8 ya tanda 8 itu yang ada di sip 2 setelah itu setelah tanda 8 teman-teman masukkan tanda bintang atau shift 8 kemudian spasi tanda petik 2 kemudian titik 2 tanda petik lagi kemudian oke nah teman-teman perhatikan disini akan muncul titik 2 di bagian paling kanan oke untuk tutorial saat ini saya rasa cukup ketemu lagi di tutorial tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati